Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan saya ini saya mau ganti trackling ya jadi ini masalahnya seperti ini jadi sepelahnya terlalu banyak sepelahnya banyak waktu jalan juga setir agak ketar-ketar ya ini kemarin ya, ini katanya udah di-style warrennya ini warren setir udah di-style tapi tetep aja, sepelahnya banyak jadi maksudnya waktu setir di-blockin ya ke kanan atau ke kiri ya ini trackling gerak cuma snekelnya gerak nih tuh ya udah terlalu koclak ya ini belakang juga sama ya udah terlalu koclak kalau digerakin setirnya ini trackling udah gerak cuma snekelnya belum gerak ini ya ini udah gerak cuma di sini ya tracklingnya koclak ya yang belakang ini seperti ini ya ini gerak ini trackling udah gerak maju mundur ya cuma snekelnya gak mau gerak nih ya tracklingnya udah gerak cuma snekel gak mau gerak ya karena apa? ini terlalu koclak ya ini tracklingnya terus ya untuk temen-temen ya barang-barang mau buka trackling itu biar lebih mudah itu biar lebih mudah banyak dilepas ya tapi misalnya-misalnya buru-buru ya misalnya udah pada muatan atau emang diketa daerah waktu gak buka ban gak apa-apa ya yang penting kita siapin kunci ya kunci sama palu nah kuncinya ini biasanya di sini kumurnya pakainya kunci 27 ya lalu sama dongkrak dan ini dongkrak gunanya apa? untuk dongkrak ini ya di bawah snekel yang didongkrak murnya mur tracklingnya ini buat nahan aja nanti kita ketok dari atas ya nanti kita buka murnya dulu ya ini ada sepinya pengancing depan belakang kita buka dulu nih ini sepinya kita buka dulu jadi gak susah ya kalau mau paket trackle silahkan tapi kalau enggak kita mungkul aja ini kan tirus kalau ada getaran pasti keluar ya kecuali seperti kingpin gak tirus itu agak susah kalau tirot dragling itu kan tirus jadi kalau ada getaran pasti akan lepas ini ya kita buka kita buka murnya nih kalau misalnya mau lulus ini ya sini kasih tahanan pakai bersih ya kalau mau pukul dari sini kalau enggak mau pakai trackle bisa tapi kalau misalnya cuma alatnya palu kita pukul kanan-kiri ini ya pasti nanti loncat ya soalnya tirus kita buka yang belakang ya nanti kita buka yang belakang ya soalnya apa ini kan dekat dekat maas balak segeri balak ini arah kanan ya nanti kita buka dulu nanti kita buka ini murga ya kita lepask dulu mudah kendorin ya nanti kita dongkrak bagian bawahnya yang didongkrak bukan snekelnya bukan setang trackling tapi murnya langsung rumahnya mereka perlahan jene langsung sale yang berat nanti kita pukul snekelnya nih ya pukul ke bawah pasti keluar ya kita pukul snekelnya ya kita pakai palu atau bersih ya nah seperti ini nanti pukul dari atas pasti ngorak bukan jeklingnya tapi yang ditongrak umurnya ya bukan langsung keluar tongrak buka lagi ya ini kalau gak ada dongrak susah ngembal-ngembal tapi kalau ada dongrak ini buat nahan langsung kenal ya ini ya tuh udah parah nih depan belakang udah parah nih ini udah ada yang baru nih ya ini harganya ini yang bagus ya harganya sebesar 650 nih dan untuk teman-teman ya kalau misalnya mau pasang backlink itu jangan sampai kebalik intinya ini yang ada pengokan pendek di depan jangan di belakang kalau seperti ini kebalik nih ini kan yang panjang depannya kebalik yang panjang di bagian belakang yang pengokannya pendek di bagian depan soalnya apa kalau terbalik tetap bisa dipasang cuma nanti kalau kita belokin akan mentok keper ya jadi seperti ini intinya yang pendek di depan ya tinggal pasang nih ini kalau masang kebalik tetap bisa masang masuk bisa ya cuma nanti waktu dibelokin mentok keper akhirnya apa hasilnya cekak ya enggak enggak long enggak intinya yang bagian lokokan pendek di depan ya ini cepat ya jadi ganti-ganti enggak usah ganti enggak usah melepas ban tuh tapi kalau misalnya belum biasa buka aja banyak nanti kalau udah biasa ini aja jadi cepat enggak enggak nyampe setelah jam udah pasang kalau udah kencang cepatnya dipasang ini udah selesai tinggal pasang yang depannya ini cepat ya jadi kalau jadi kalau mau lepas tracklink itu enggak usah lepas ban bisa cepat lihat udah selesai ya udah selesai ya yang penting ingat-ingat yang lakukan pendek di depan jangan kebalik nanti kalau kebalik posisi setir di belokin ini mentok per adanya tekor setirnya ya tetap bisa dipasang bolak-balik cuma nanti beloknya tekor jadi yang pendek di depan yang panjang di belakang ini biar cepat gongkar draglink ini enggak usah buka pun enggak apa-apa itu cepat langsung kemudian saya pindongrak aja buat dongrak ini murnya buat nahan untuk alatnya cuma palu aja yang penting ada getaran pasti keluar ini kan tirus ini kan tirus pasti loncat kecuali kingpen itu agak berat kalau ini kan enggak ada getaran pasti akan keluar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh